Ibadah itu kan ada goal-nya, ya jangan sampai nanti sebelum dengan setelah yang sama-sama begitu. Terus pengaruh ibadahnya apa? Pada kehidupan, pada perbuatan. Ibadah itu kan ada goal-nya, ya jangan sampai nanti sebelum dengan setelah yang sama-sama begitu. Terus pengaruh ibadahnya apa? Pada kehidupan, pada perbuatan. Normalnya orang ibadah itu setelah ibadah ada perubahan Anda sebelum ngaji dengan setelah ngaji Pasti ada perbedaan Kalau gak percaya silahkan hari ini Jumat misalnya Anda buka mushaf, baca al-kahaf, baca yasin, baca yang lain silahkan Tapi ketika Anda wudhu, Anda baca Dari mulai Anda mau mulai baca Quran Dengan selesai baca itu suasana akan berbeda Karena ada pengaruh dari ibadah kepada jiwa Saya sering katakan ibadah itu kan menunya jiwa Ya makanan, makanan fisikal, materi itu menunya bagi jasmani Pengetahuan menunya bagi akal Jadi yang normal terjadi jika seseorang ibadah Itu ada perubahan pada jiwanya Minimal apa? Ketenangan Karena dikir itu menghadirkan ketenangan Alhamdulillah, makanya penyakit gelisah, penyakit khawatir berlebihan Itu runtuh dengan sendirinya kalau ibadahnya benar Karena itu ketika tarawih Kenapa dipopulerkan sifatnya tarawih, tarawih, tarawih Oh beri kesan Coba pastikan jangan sampai nanti cuma berdiri Merasa pegel-pegel, hilang waktu Itu disebut sahar namanya Sin, ha, besar, ra Yang dikatakan Nabi Tidak sedikit nanti yang didapati orang-orang yang bangun malam itu Dia hanya capek lelah saja berdiri Capek lelah, menghabiskan waktu malam Nggak dapat apa-apa Karena itu untuk menjaga itu semua Para ulama mempopulerkan Kalimat ini tarawih ya Tarawih ya Supaya betul-betul ada kesan yang bermakna kepada jiwa Yang melekat kepada jiwa Dan kalimat ini pendukungnya Doa ini pendukungnya Jelas ya? Nah inilah Doa malam Ramadhan Yang kita gambarkan Dan hadisnya nanti berbunyi Untuk batasan rakaat tarawih itu Salat malam itu standarnya Tunaikan dua 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 Nggak ada batas Nggak ada batas ya Itu standar Bisa dua Dua Bisa empat Empat Nanti ada hadisnya sangat beragam sekali Tapi poinnya adalah Jika khasyia ahadakumul fajra Jika khawatir dan anda menduga fajar akan segera tiba Maka segera tutup dengan satu rakaat Nah jarak antara lail ke fajar Itu batas akhirnya Dikenal dengan sahar namanya Sin ha'ra Lawas ya Sin ha'ra Haknya hak kecil Sin ha'ra Saharun Jama'nya asharun Ashar Gini Jadi ada sin ha'ra Ada sin ha'ra Kalau sin ha' Haknya hak besar Itu begadang namanya Tapi begadang yang tidak ada artinya Ya Begadang yang tidak ada maknanya Tidak ada manfaatnya Nah itu jangan dilakukan Begadang jangan begadang Kalau tidak ada artinya Nah begadang yang tidak ada artinya disebut Saharun namanya Sin ha' besar Dan ra' Dikenal Nah itu ada hadisnya Ada hadisnya Ya Rabbaka'imin laysalahu min qiyamihi Illa sahar Aubimamakna Aukamakala Rasulullah SAW Akan ditemukan orang yang bangun malam Ya Dia kerjakan Dia mengira dia taraweeh Ternyata bukan taraweeh Dia hanya berdiri saja Buang-buang waktu Dikenal Kemudian lelah saja dan sebagainya Maka mesti Mesti hati-hati disitu Nah ini Sedangkan yang dikerjakan tadi Sampai hak kecil Saharun Nah disahar ini ada amalan lagi Ada amalan lagi Jadi ini berurut semua tuh Paket tuh Penting sekali paket Anda bayangkan Jadi baru masuk Ramadan Ada doanya Yang kemarin Allahumma ahillah Dan seterusnya Kemudian ketemu amal Ada doanya Nanti selesai amalan ini Ketemu waktu sahar Ada amalan lagi Dan amal itu pun Itu ada doa juga di dalamnya Jadi kalau Kalau terkena kita Terkecoh pada amalannya saja Ya Maksud terkecoh itu Yang saya katakan gini Dibawa oleh setan Supaya fokus kepada amalan fisikal Yang memang amalan fisikalnya Bermanfaat Nabi katakan Ya Tapi Saking difokuskan ke situ Lupa Dengan satu amalan lagi Yang ini juga tidak kalah penting Dan hanya ada di waktu sahar Ya jadi kalau kita hilang Sahar waktu itu Tidak mengerjakannya Itu nunggu besok lagi Kalau hidup Kalau hidup Artinya kalau Nggak dapat Ya nggak dapat Nyampainya ya ke subuh Nanti subuh ada amalan lagi Udah puasa itu Ya Kalau sudah fajar Subuh puasa ya Sampai maghrib nanti Ada lagi Doa lagi mengiringi Nah ini khusus amalan sahar Nah ini mau kita bagi Apa Amalan yang dimaksudkan Di waktu sahar Dan doanya apa Nah itu besok Itu besok Nanti kita uraikan Ya jadi kita cukupkan dulu Untuk hari ini teman-teman Mohon ya Sangat bermohon Memang sekarang Belum terasa sepenuhnya Ya masih ada Sekitar 34 35 hari Misalnya ke depan Untuk menyiapkan Ramadan Tapi nanti Kalau sudah semakin mendekat Kita akan merasa butuh Dengan apa yang kita bahas sekarang Ya karena itu Saya berharap Inti sari dari pembahasan Keluarkan Sekarang dapat doa ini Pahami dulu Kalau sudah paham Sudah mengerti Sudah bisa merasakan Latihan malam Jangan tunggu Ramadan Malam latihan Ini boleh dibaca malam-malam Ya Bapak ibu bangun malam Baca Mintakan Mohon kepada Allah Latihan supaya mendapatkan feelnya Dapat rasa khusunya Enaknya Nah kalau sudah berlatih Sudah enak Sudah hafal Nanti Ramadan itu tinggal jalan aja Ya Tinggal dilakukan Tinggal dilakukan Masya Allah enak nih Kalau berlatih sekarang Terima kasih telah menonton